bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngeri salam ternak salam sukses untuk kita semua kembali lagi di channel Irfan Kamilvam yang beralama di Desa Sita Mulyo kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur jangan lupa like, komen, dan subscribe jika ada pertanyaan bisa WA di 085-856-400-108 ataupun di kolom komentar Alhamdulillah ini kita membantu persalinan ini merino batur kita bantu kita apa dianya kemungkinan insyaallah jempenya besar dan ini kemarin sebenarnya pas waktu kita berdiskusi kita kirim domba ada salah satu peternak dari Kalibaru Malang setelah ikut seminar itu rencananya mampir dan melihat kandang kita tapi Alhamdulillahnya itu tidak bertemu dengan kita karena kita kalau ingin ada di kandang itu wajib janjian dulu saya kemarin kita membuat berdiskusi dengan peternak saksikan saja terus video kita utamanya untuk para peternak pemula itu magang biasanya disebut ini kemarin mau dibeli tapi saya tidak boleh karena ini adalah salah satu masket kandang ini kita bantu melahirkan ini jempenya posturnya agak besar jadi kita bantu soalnya dari sekitar satu jam yang lalu sudah ada indikasi mau beranak kita bantu agar indukannya tidak apa terlalu berat lah itu kita bantu ini Alhamdulillah kepalanya sudah keluar ini nanti tinggal nunggu badannya saja ini kalau kita bantu itu kalau indukannya tidak mau berdiri biasanya agak sulit ini kita keluarkan apa pecahkan air ketubannya dulu ini moga saja jantan soalnya kalau ini anak jantan diindan oleh peternak militar yang dulu pas kita setelah lepas kirim ke kelamongan beliaunya menunggu dan beliaunya lihat-lihat dan dengan temannya dari klaten itu lihat-lihat kalau bombon ini melahirkan jantan mau dibeli kemarin anaknya F1 juga seperti itu alhamdulillah bertina jadi ini nanti kita lihat anaknya jantan atau bertina nanti kita juga timbang alhamdulillah ini ini kita lihat anaknya alhamdulillah jantan ini insyaallah dibeli atau diinden oleh Pak Aziz dari serengat belitar ini mau dibuat pejantan dan nanti kisaran usia 4 bulanan kisaran 4 sampai 5 bulanan lepas HP itu kisaran 5 sampai 6 juta nanti yang utama harga itu nanti lihat setelah lepas HPnya itu kualitasnya bagaimana kalau super ya kisaran 5-6 juta anak disitu ini anaknya jantan dan kita harga segitu karena hasil dari cempe dari maskot kandang kita disitu nanti kalau indukan merino nanti harapannya ya kalau nanti jantan jadi pejantan nanti turunannya kalau tidak ke merino ya ke dorper makanya kita kalau sekarang domba-domba lokal garut crossing itu kita sedikit kita hindari lah nanti tujuannya kita memperbaiki kualitas kita jualnya nanti untuk bibitan jadi kita nanti semoga bisa memperbanyak merino merino ataupun teksel teksel dan bahkan F1 juga nanti harapannya kita mencetak bibitan bibitan terus lah nanti harapannya juga jualnya timbangan dan sesuai kriteria dari apa cempe itu sendiri karena kita tahu track record nya lah yang utama disitu kalau indukannya biasa itu nanti anaknya kisaran kalau F1 dorper kisaran 3-4 juta nanti lihat anaknya tunggal atau ganda dan kualitasnya setelah lepas sepih bagaimana tapi kalau teksel nanti mungkin kisaran 4 juta disitu kalau yang super super seperti ini ya minimal kita jualnya 5-6 nanti kalau pun kita jual santai harapannya ya kita tahu track record nya dan kita maksimalkan aja nanti kalau sudah jadi pejantan ya nilai jualnya akan bertambah lagi karena kita alhamdulillah kita inginnya ya menjadi petanak yang terus memperbaiki kualitas dari tenaan kita sendiri ini kita coba kita timbang nanti bibitnya berapa ini anaknya bombon dengan bima 3,85 ini anak jantan tunggal ini F1 dorper jantan ini nanti kita setelah kita timbang nanti meskipun kita tidak timbang berkala tiap bulan nanti kita lepas HP kan kita bisa tahu apa harinya berapa kita data ini kita semprot antisep biar aman ini baru lahiran kita biarkan indukan plus cempe makan apa menjelati biar kasih sayangnya ada nanti cempenya nanti biar lebih giras lagi ini kita pisahkan ke kandang baterai biar cempenya lebih eksklusif menyusu nanti mungkin kita akan dua mingguan lagi akan kita beri karet ekornya biar lebih berkualitas lagi dan ini indukan ini dulu mau saya kirim ke tangrang tapi saya pikir-pikir ini dulu di hargai 8 jutaan tapi kita jual yang hasil indukan kita sendiri alhamdulillah disana juga melahirkan satu ekor jantan juga mungkin belum ada seminggu ini dulu 8 juta kemarin mau dibeli petanak banyu wangi tapi kita harapannya kedepannya jual bibitan saja karena eman kita mencari betina yang berkualitas itu lebih sulit